Halo Senang sekali anda mau berkunjung di vlog saya ini Hari ini saya ingin mengajak anda untuk belajar tentang Hubungan bawang putih dan diabetes Apakah bawang putih bisa menyembuhkan diabetes? Ini adalah pertanyaan utama yang akan kita cari jawabannya Yang pertama saya ambil dari sebuah laman yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Amerika Serikat Disebutkan disitu bahwa diabetes adalah penyakit Yang terjadi ketika glukosa darah anda Juga disebut gula darah Terlalu tinggi Selanjutnya definisi diabetes yang kedua saya ambil dari laman CDC Ini lembaga pencegahan penyakit milik Amerika Serikat Di situ disebutkan diabetes adalah kondisi kesehatan yang kronis Atau bersifat jangka panjang Yang mempengaruhi cara tubuh anda Mengubah makanan menjadi energi Kemudian saya ambil dari laman Medline Plus Ini situs dari Perpustakaan obat Amerika Serikat Di situ disebutkan diabetes adalah penyakit jangka panjang atau kronis Di mana tubuh tidak dapat mengatur jumlah gula di dalam darah Selanjutnya dari sebuah laman yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang Menyatakan demikian Diabetes adalah penyakit kronis Yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup Atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan Selanjutnya Selanjutnya sebuah laman dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Mengatakan demikian Diabetes adalah suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah Disebabkan adanya penurunan sekresi insulin Kemudian saya mengambil Suatu pernyataan yang diterbitkan dari laman Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang menyatakan demikian Diabetes adalah suatu penyakit kronis Yang terjadi akibat kurangnya produksi insulin oleh pankreas Atau keadaan di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan efektif Ditandai dengan hiperglikemia atau peninggian kadar gula darah Diabetes mellitus tipe 2 Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat ketidakpekaan sel terhadap insulin metabolik Yang ditandai oleh kenaikan gula darah Akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas Dan gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin Dari definisi-definisi di atas Kita bisa menarik suatu kesimpulan Bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang ditandai Dengan tingginya kadar gula dalam darah Yang disebabkan oleh kurangnya hormon insulin Atau gagalnya tubuh memanfaatkan insulin Sehingga mengakibatkan gagalnya tubuh Mengubah gula darah menjadi energi Jadi yang pertama adalah Tandanya Gula darahnya tinggi Lalu yang kedua adalah Penyebabnya kurangnya insulin Atau tubuh gagal memanfaatkan insulin Yang ketiga adalah akibatnya Tubuh tidak bisa mengubah gula darah Menjadi energi atau tenaga Baik, saya minum sejenak ya Sekarang kita akan kembali Melanjutkan topik kita Kita akan mencoba mencari beberapa penelitian Tentang efek bawang putih Untuk penderita diabetes Kita akan mencoba mencari bacaan rujuan Yang bisa dipercaya untuk memahami Manfaat bawang putih Bagi penderita diabetes Yang pertama Saya ajak Anda untuk mengamati Sebuah artikel penelitian ilmiah Yang diterbitkan oleh Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat Dalam penelitian ini Salah satunya yang dilakukan adalah Peneliti membandingkan efek penggunaan metformin Bawang putih Kemudian metformin ditambah bawang putih Dalam manfaatnya sebagai anti-hiperglikemia Atau anti-gula darah tinggi Para peneliti berpendapat Bahwa metformin ditambah bawang putih Memiliki kinerja lebih bagus Sebagai anti-hiperglikemia Daripada hanya metformin biasa saja Para alih juga berpendapat Bahwa bawang putih sendiri Memiliki kemampuan sebagai Anti-hiperglikemia Kemudian dari sebuah artikel penelitian ilmiah Yang berjudul Effect of garlic supplement In the management of type 2 diabetes mellitus Meta-analysis of randomized controlled trials Yang diterbitkan oleh Jurnal Food and Nutrition Research Disitu disebutkan dalam kesimpulannya Bahwa Penelitian ini menegaskan Bahwa penambahan bawang putih Berkontribusi terhadap peningkatan kontrol Glukosa darah dalam 1-2 minggu Serta 24 minggu dalam tipe 2 DM Dan memainkan peran positif Dalam pengendalian kolesterol total Dan regulasi HDL Lipoprotein dengan kepadatan tinggi Juga HDL Lipoprotein dengan kepadatan rendah Dalam 12 minggu Potensi efek berkelanjutan Yang berhubungan dengan resistensi insulin Tampaknya menjanjikan Namun Studi lebih lanjut diperlukan Untuk mendukung temuan ini Yang terakhir Saya ambil Sebuah artikel ilmiah Yang berjudul Alisin pada bawang putih Sebagai terapi alternatif Diabetes mellitus tipe 2 Yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Di dalam kesimpulannya Menyatakan demikian Bawang putih Mengandung alisin Yang dapat digunakan Sebagai alternatif terapi Diabetes mellitus tipe 2 Dari laman-laman di atas Bisa kita simpulkan Bahwa bawang putih Memiliki manfaat anti-glikemik Atau anti-gula darah tinggi Dan bisa dijadikan pelengkap Untuk mengendalikan diabetes Atau kadar gula darah tinggi Baik Selanjutnya Kita bahas Dosis harian aman Yang dianjurkan Untuk konsumsi bawang putih Saya kutip Dari sebuah laman Yang diterbitkan oleh Oke Son Yang mengatakan demikian Makan 2 siung bawang putih mentah Setiap hari Ampuh bersihkan darah Mengontrol kolesterol Hingga cegah penyakit jantung Saya pribadi Konsumsi 2 siung bawang putih Setiap hari Yaitu 1 siung pagi hari Dan 1 siung sore hari Saya konsumsi Bersamaan dengan makan Makan pagi dan makan sore Atau makan malam Jadi Bawang putihnya Saya buat menjadi sambal Sambal korek bawang putih 1 siung bawang putih Ditambah 1 cabai rawit Ditambah sedikit gula Sedikit garam Lalu diulek sampai Halus Sudah seperti itu Saya konsumsinya Sambil makan Demikian Cukup sekian Sampai saat ini Topik yang saya bicarakan Semoga berguna Tetap Jaga kesehatan Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Silahkan subscribe Like Comment Dan share Semoga video saya ini Berguna untuk Anda